selamat malam bapak, selamat malam teman-teman perkenalkan nama lengkap saya Maria Teresa kelas A semester 7 program mata kuliah program mata kuliah sosiologi terapan program studi sosiologi baik jadi malam ini saya akan membahas buku ke-11 dari mata kuliah sosiologi terapan jadi disini buku sosiologi terapan yang ke-11 ini berbicara dan berkaitan tentang kesenjangan digital bab yang pertama berkaitan dengan teori kesenjangan digital seperti yang kita ketahui bersama banyak teori-teori yang dikeluarkan oleh para ahli mengenai kesenjangan digital itu sendiri seperti yang kita ketahui bersama kesenjangan merupakan sebuah rujukan kata yang mana tidak terjadi keserasian atau keseragaman antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dari disini kesenjangan yang terjadi disini adalah kesenjangan digital yang mana berbicara tentang kesenjangan digital berarti kita berbicara tentang ketidakmerataan atau ketidakseimbangan antar manusia atau masyarakat yang menggunakan digital itu sendiri seperti pada saat ini kita memasuki revolusi 4.0 atau revolusi 4.0 yang mana dengan adanya revolusi 4.0 semua muara kegiatan dan aktivitas masyarakat yang semakin hari semakin heterogoyen dan semakin kompleks di perkotaan menggunakan sistem digital seperti hari ini kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang mana semua aktivitas perkantoran lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya semua aktivitas dilakukan secara daring atau dalam jaringan yang artinya bahwa hal ini berkaitan dengan proses online tersebut tetapi perlu kita ketahui bersama proses digital ini juga adanya ketidakserasian atau ketidakseimbangan maka disini terjadi kesenjangan digital yang mana kesenjangan digital ini terjadi akibat ada kesenjangan ini terjadi karena contoh halnya Indonesia sendiri Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana akses untuk dari satu pulau ke pulau yang satu sangatlah sulit sehingga disini dengan akses yang sulit maka terjadi kesenjangan digital disini banyak sekali mau berbicara tentang digital hari ini internet pun tidak masuk ke kampung masing-masing ke masyarakat yang berada di pedalaman atau di pelosok bahkan listrik pun belum masuk ke masyarakat yang berada di pedalaman atau daerah pelosok tersebut sehingga disini kesenjangan digital kalau melihat kesenjangan digital maka kita akan melakukan perbandingan antara masyarakat kota dan masyarakat desa yang mana masyarakat kota yang tercenderung heterogen dan kompleks mereka lebih cakep menggunakan teknologi dibandingkan masyarakat desa yang homogen dan belum kompleks maka disini masyarakat desa terkadang lebih gagap menggunakan teknologi disini pusat digital berada di kota dan kota merupakan tempat perkembangan dan pusat perkembangan digitalisasi yang terjadi disini jadi ada pun kesenjangan antara desa dan kota dalam hal proses digital tersebut sehingga disini ada para ahli yang mengeluarkan tentang teori-teori kesenjangan digital tersebut sehingga disini masyarakat kota yang cenderung menggunakan digital apapun aktivitasnya akan menggunakan digital dalam hal ini baik dalam hal berbelanja masak dan lain sebagainya mereka lebih menggunakan jasa digital ketimbang secara manual kemudian berlanjut ke bab berikutnya berkaitan dengan negara dan wilayah yang sangat maju jadi seperti yang kita ketahui bersama berbicara tentang negara dan wilayah yang sangat maju maka tidak terlepas dari proses digitalisasi disini negara dan wilayah yang sangat maju terjadi proses digitalisasi yang sangat signifikan yang berkembang sangat signifikan sehingga negara dan wilayah yang maju dapat menjadi raksasa industri dan menjadi negara alikuasa contohnya seperti Amerika Serikat China dan lain sebagainya China dengan peralatan teknologi yang sangat 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 pesan hari ini kita masih menggunakan jaringan 4G di China sudah menggunakan jaringan 5G dan akan terus berlangsung ke jaringan 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 dan proses negara yang lebih maju dan disini juga negara maju memungkinkan negara dan wilayah yang sangat maju memungkinkan masyarakatnya hidup sejahtera dan tidak berkekurangan masyarakat di negara dan wilayah yang sangat maju mempunyai pendapatan per kapita per bulannya tinggi karena mereka berasal dari wilayah sektor industri sehingga masyarakat lebih melihat investasi penanaman modal dan lain sebagainya sehingga disini masyarakat di negara maju cenderung ketika mempunyai uang cenderung melakukan traveling kemudian masyarakat di negara ketiga atau negara terbelakang lebih cenderung memperjuangkan dan berpikir bagaimana cara bertahan hidup dari hari ke hari kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan negara besar yang berkembang pesat salah satu contoh negara besar yang berkembang pesat adalah negara China bagaimana teknologi China menjadi industri raksasa dunia saat ini teknologi-teknologi kebanyakan teknologi-teknologi yang berkembang di pasar internasional kebanyakan merupakan produk dari negara China tersebut negara tirai bambu tersebut jadi disini negara yang besar maju dan proses digitalisasinya yang sangat cepat maka disini negara ini akan berkembang secara pesat menuju pusat pusat dan sektor industri yang lebih lebih berkembang pesat lebih berkembang pesat dari lebih lebih berkembang pesat dan menjadi negara raksasa sehingga negara yang besar dapat menguasai negara-negara dunia ketiga dan negara terbelakang ketika negara ini berkembang secara pesat dan memiliki saham yang besar maka mereka akan melakukan utang luar negeri memberikan utang luar negeri kepada negara dunia ketiga atau negara dunia yang terbelakang sehingga disini negara kecil atau negara dunia terbelakang akan terbelanggu oleh negara besar yang maju dan berkembang sangat besar kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan negara Eropa Timur jadi disini negara berbicara tentang Eropa Eropa merupakan negeri dengan industrialisasi dan digitalisasi yang sangat tinggi saat ini yang sangat berkembang sangat pecah pesat dan sangat maju sehingga Eropa dapat menguasai pasar internasional dan bahkan pasar dunia Eropa berkembang sangat pesat saat ini negara Eropa contohnya seperti Perancis Belanda Amerika Serikat negara Paris dan lain sebagainya negara ini berkembang sangat pesat dan proses digitalisasinya sangat canggih sangat canggih ketimbang negara-negara di luar Eropa salah satunya benua Asia Asia benua Asia belum banyak negara yang berkembang bisa dihitung jari negara yang berkembang secara pesat dan proses digitalisasinya bagus bisa dihitung jari tetapi ketika berbicara tentang Eropa maka banyak sekali negara-negara dengan proses digitalisasi yang sangat yang sangat besar saat ini di Eropa kemudian selanjutnya berkaitan dengan wilayah Timur Tengah di wilayah Timur Tengah sendiri hari ini masih memang banyak negara Timur Tengah kaya akan minyak dan emas tetapi hari ini negara Timur Tengah negara Timur Tengah tidak aman memang mereka mempunyai sumber daya yang kaya sumber daya alam yang kaya tetapi saat ini juga wilayah negara Timur Tengah masih dalam proses perangan yang tidak ada hentinya meski dunia PBB saat ini ada lembaga-lembaga besar yang untuk mengatur perdamaian dunia ada tetapi wilayah Timur Tengah saat ini jauh dari kata aman dari peperangan negara Timur Tengah memang kaya akan rempah-rempah dan tetapi wilayah negara Timur Tengah tidak aman kemudian berlanjut ke bab berikutnya berkaitan dengan wilayah dan negara seperti yang kita ketahui bersama wilayah adalah bagian dari negara itu sendiri kemudian negara adalah sebuah bentuk lembaga atau sebuah struktur yang mana ada beberapa syarat untuk menjadi sebuah negara yaitu memiliki wilayah memiliki rakyat memiliki kedaulatan yang diakui oleh negara lain kemudian adanya juga pengakuan dari negara lain disini wilayah dan negara tidak bisa terlepas karena negara wilayah merupakan bagian dari wilayah itu tersebut dan wilayah merupakan bagian dari negara tersebut kemudian berlanjut ke slide berikutnya sekian dan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih